Masih bersama saya Maido Pelfrina di Rumah Pemilu Saudara Istana angkat bicara soal tudingan Partai Keadilan Sejahtera PKS yang bilang Presiden Jokowi cawe-cawe di Pilkada Jakarta. Istana minta PKS tidak sebarkan fitnah. Hal ini diutarakan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat Siang. Ngabalin membantah dan mengklaim tidak ada cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi di Pilkada Jakarta untuk menawarkan nama Kaisang ke sejumlah partai politik. Ngabalin bahkan meminta PKS untuk tidak menyebarkan fitnah dan mendiskreditkan nama Kaisang Pangarap. Kendati begitu Ngabalin memandang meski Kaisang anak Presiden, Kaisang tetap memiliki hak politik untuk maju di Pilkada. Dia mesti cek informasi yang benar, supaya jangan menyebarkan fitnah, itu yang pertama, dan yang kedua, waktunya sudah selesai orang menyebarkan desas-desus, isu-isu yang terkait dengan mendiskreditkan Mas Kaisang dan lain-lain. Soal urusan politik, nanti orang bisa jadi gubernur atau tidak, calon atau tidak, itu hak demokrasi siapa saja. Apakah dengan Kaisang menjadi anak Pak Jokowi, kemudian beliau tidak bisa mencalonkan diri? Itu kan pertanyaan utama. Kenapa sih risih? Ada gatal, ada gelisah gitu. Tidak senang kalau orang itu... Respon siang sama juga diutarakan Partai Gerindra, mereka juga menepis tudingan PKS, yang menyebut Presiden Jokowi tawarkan nama Kaisang Pangharap sebagai bakal calon wakil gubernur ke parpol-parpol di Koalisi Indonesia Maju. Menurut Gerindra, keputusan kandidat yang akan diusung Gerindra dilakukan berjenjang, mulai dari aspirasi masyarakat, lalu ke pengurus daerah, hingga ditetapkan oleh Ketua Umum Partai Prabowo Subianto. Gerindra menilai saat ini masih terlalu dini untuk menetapkan pasangan calon di pilkada karena partai lain belum membahasnya. Kataan Habib Abu Bakar Al-Habsi tersebut sudah dibantah oleh pihak PSI bahwa tidak benar Pak Presiden Jokowi menawarkan nama Kaisang ke partai-partai politik. Kami menjaring aspirasi di tingkatan grassroots, lalu oleh pengurus secara berjenjang ditingkatkan, disampaikan ke pengurus yang lebih atas mulai dari DPC, DPD, DPP, lalu diputus oleh Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina, yaitu Pak Prabowo Subianto. Lalu baru didiskusikan dengan partai-partai politik lain, mungkin yang diutamakan adalah dari Koalisi Indonesia Maju. Sama dengan Gerindra, Saudara Partai Amanat Nasional menepis adanya campur tangan atau cawe-cawe dari Presiden Jokowi Dodo untuk memutuskan kandidat di Pilgub Jakarta. Saat ini, PAN dan juga Parpol Koalisi Prabowo Gibran belum memutuskan nama yang bakal diusung di Pilgub Jakarta. Sampai sekarang belum ada ketegasan, kejelasan siapa nanti nama-nama yang akan diusung oleh partai politik masing-masing. Masing-masing partai tentu akan bersikap independen tergantung kepada aspirasi kader dan kepentingan partai masing-masing. Tidak ada yang cawe-cawe dari luar, tidak ada intervensi dari luar. Jadi kalau ada anggapan seperti itu saya rasa kurang tepat. Sementara PKB yang sudah mengusung nama Anies Baswedan di Pilgub Jakarta juga turut membantah ada cawe-cawe Presiden Jokowi yang menyodorkan nama Kaisang di Pilgub Jakarta. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait bilang sebaiknya tanyakan ke PKS yang awalnya menyebut ada cawe-cawe. Pak Ketua dan peserta jajaran juga pada calon gubernur DKI Pak Anies. nama Mas Kaisang menawarkan kaus jubah parkol gimana tangannya? Siapa bilang? PKS. Tanya PKS, jangan tanya saya. PKB ditawari atau tidak Pak? Ditawari oleh Presiden atau tidak nama Mas Kaisang? Enggak, enggak ada. PKB memutuskan berdasarkan aspirasi ranting, DPW, PKB yang ada. Tapi tentu kita melihat konstelasi politik masional. Jangan ikut-ikutkan Pak Kus.